Sensasi menikmati alam di Suspension Bridge Kawah Rengganis Wadiah Balat Infoburinya, Manager Operasional Suspension Bridge Rengganis, Hendrik Apriawan, mengatakan pembangunan jembatan tersebut bertujuan agar mempermudah wisatawan yang hendak mengunjungi Kawah Rengganis Jadi, sebelum ada jembatan, wisatawan harus menempuh jarak hingga 800 meter dari parkiran sampai Kawah Selain itu, pembangunan jembatan tersebut juga memberikan sensasi baru dalam berwisata Jadi tidak hanya menampilkan pemandangan alam saja Sebelum berdirinya jembatan itu cuma ada Kawah, makanya kita cari terobosan baru Karena kalau hanya mengandalkan objek wisata alami, maka hanya begitu-begitu saja Makanya saya punya ide untuk bikin jembatan gantung Kawah Rengganis Ujar Hendrik didampingi Gun-Gun Gunawan saat ditemui info burinya di objek wisata Kawah Rengganis Rancabali Pada Sabtu 29 Oktober 2022 Jembatan itu, untuk menyambungkan dari parkiran ke Kawahnya Karena kalau jalan kaki sangat luar biasa, itu kurang lebih sekitar 500 meter sampai 800 meter Setelah ada jembatan, jaraknya menjadi kurang lebih sekitar 370 meter Jadi untuk memperingan supaya wisatawan jalan tidak terlalu jauh sambungnya Demi memastikan keamanan wisatawan, pengelola menggunakan material kuat untuk jembatan Kata Hendrik, kekuatan sling yang terdapat pada jembatan bisa mencapai 1 ton Kita pakai ukuran 52 inch, kekuatannya maksimal 150 orang, tapi kita batasi 80 orang saja sambungnya Kalau dibikin jembatan itu kurang lebih sekitar 370 meter untuk memperingan supaya jalan tidak terlalu jauh Karena lumayan kalau jalan kaki ke motor itu kurang lebih sekitar 800 meter ke bawah Makanya kita ada ide bikin jembatan di Kawah Rengganis Ini keretanya kan jembatan itu sepanjang ya Pak ya Ini terkuat ya untuk menahan buka? Ya, itu kalau untuk slingnya itu daya dinamisnya itu kekuatannya 1 ton per meter itu Untuk saat ini, wisatawan yang berkunjung ke jembatan Kawah Rengganis di dominasi warga Jawa Barat Ada sejumlah jenis tiket yang bisa dibeli wisatawan, salah satunya adalah tiket terusan seharga 100 ribu rupiah Dimana dengan nominal tersebut, wisatawan tidak hanya bisa menikmati wahana jembatan Tapi juga bisa bermain ke situ patengan dan glamping lakeside Untuk wahana selain jembatan, kita launching keranjang Sultan, akan dilaunching bulan depan, pungkasnya Selain melintasi jembatan gantung, kita bisa menikmati panorama alam yang sangat indah di sini Pak Kita bisa lihat juga sunset kalau di sore hari Pak Kalau untuk tiket masuk sendiri? Kalau untuk tiket masuk, kita ada berapa opsi Pak? Kita di sini ada tiket masuk sama paket, Pak Kalau paket terusan kita yang di harga 100 ribu itu bisa masuk ke jembatan gantung, kewarganis Dan bisa masuk ke situ patengan sama glamping, Pak Sementara menurut salah seorang pengunjung asal Jakarta, Darius mengatakan Dirinya bersama rombongan alumni SMA 8, datang ke ojek wisata jembatan gantung rengganis baru pertama kalinya Untuk pemandangannya bagus, dan bikin sensasi memacu adrenalin Jalan di jembatannya cukup panjang dan bergoyang-goyang Saya datang bersama rombongan alumni SMA 8 angkatan tahun 1982 Ke jembatan rengganis bagus pemandangannya Hanya saja jalan menuju kawah rengganisnya perlu ada penataan lagi, ujar Darius Mudulah bagus ya, baru pertama kali soalnya kesini juga Lalu kebetulan tadi masih pagi jadi belum rame, jadi oke lah Tadi juga kemana? Ke belerang ya, ke kawah di bawah itu Cuman kurang itunya aja ya, disusun itunya jalannya ya Kasian buat orang-orang tua itu, itu aja Ini dari alumni SMA 8 Jakarta ini Burungan tahun 1982, angkatan 82 Demikian dari kawasan wahana wisata suspension bridge kawah rengganis Kabupaten Bandung Lili Setia Dharma, koresponden info burinya Yang terpercaya dan mendunia, melaporkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax